all right guys welcome back again with me di channel xjapsdragnews Oke seperti biasanya sebelum gua mulai kontennya gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini kemudian buat viewer-viewer baru thank you juga ya karena udah klik dan udah nonton konten ini seperti biasa jangan lupa untuk terus dibantu supportnya tentunya dengan cara klik tombol like share comment dan pastinya jangan lupa juga untuk dibantu subscribe nya jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi supaya ketika gua udah upload konten terbaru kalian bisa langsung dapat notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton kontennya ya buat yang mau support channel ini lebih lanjut kalian bisa join membership untuk link joinnya udah gua taruh di bagian kolom komentar dan juga di bagian deskripsi video ini Oke untuk konten kali ini temanya adalah konten rutinitas yang seperti biasa gua awali dengan ngasih nama tiga naga dari episode sebelumnya untuk request branding gua nggak ngambil ya karena kalau pakai request branding itu durasi awal-awal jadi panjang banget anjir jadi gua cuman ambil komentar untuk edit atau ngasih nama naga ya ketiga-tiga-tiganya nanti gua ambil dari satu komentar karena menurut gua penamaannya itu bener-bener keren banget yang pertama untuk Ocean Lord Dragon Oke yang pertama buat naga ini gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrawl Ocean Lord Dragon edit namanya menjadi Triton God yang merupakan penerus Dewa Neptunus di film The Little Mermaid Oke penamaannya sangat-sangat relate ya karena arti dari Ocean Lord sendiri itu merupakan penguasa penguasa lautan ya penguasa lautan sedangkan untuk Triton God sendiri juga merupakan Dewa ya bener-bener keren sih soalnya ada satu komentar yang ngasih nama naga tadi itu dengan nama King Archer agak kurang cocok makanya enggak gua ambil ya Sorry banget ya gua ambil dari komentarnya Bang Faisal semua selanjutnya untuk Dragon Dragon Oke anjir habitat elektrik gua udah mau penuh coy ya gua taruh di area biasa pure ajalah ya masih ada cukup space untuk naga ini Oke selanjutnya buat naga ini masih gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrawl Dragon Dragon edit namanya menjadi Captain Draco karena dia adalah Captain di series Legend of Dios FVI sekedar informasi aja ya serinya itu merupakan seri collection yang ada di collection book nah untuk collection book sendiri kalau kalian komplit serinya itu kalian bisa dapat beberapa reward ya bisa dapat games dapat telur naga dapat XP dan juga dapat tomat makanya lumayan banget coy untuk menjadi collector naga tuh karena bisa dapat beberapa reward bagus ya kemudian untuk naga yang ketiga adalah Dragasan Dragon gua taruh dia di area terah karena sesuai juga sama tema naganya ya untuk naga ini sekali lagi gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrawl Dragasan Dragon edit namanya menjadi Sahara yang merupakan yang merupakan gurun terluas di dunia Oke ketiga-tiganya penamaannya itu bener-bener relate banget kalau menurut gua emang Bang Faisal kalau ngasih nama naga itu bener-bener effort banget anjir kemudian untuk episode selanjutnya disini gua masih banyak banget ya stok-stok naga baru yang gua punya itu ada banyak banget nah yang pertama adalah lunar shadow Oke anjir makanya bener-bener keren parah cuy gua suka banget sama pewarnaannya wuh animasinya gokil sih buset hahaha sayapnya bisa mengeluarkan dengan laser coy anjir keren sih animasinya kemudian kalorinya itu udah another level dari naga legend sih kalau menurut gua ya Oke selanjutnya ada lustre dragon lustre dragon itu ngebacanya gimana sih kalau Inggris ya ya kalian maklumin aja orang Jawa disuruh ngomong Inggris medok anjir hahaha oke buat naga ini dari bentuknya sih kristal kristal gitulah ya kristal atau batu permata gitulah ya bodinya cukup biasa aja sih lalu yang ketiga ada mirror dragon naga cermin ini merupakan salah satu naga sepuh banget ya di awal-awal collection book itu ada naga ini ya Iya sesuai nama sih dia naganya adalah kaca ya Iya gitu aja animasinya juga cuman berkilau-kilau doang ya Oke kita geser ke Dragonarium berarti untuk episode selanjutnya itu ngasih nama buat Lunar Shadow buat lustre Dragon dan juga buat mirror Dragon ya jangan lupa kalian kasih nama sekeren mungkin meskipun statusnya cuma naga legendary biasa ya oke selanjutnya sebelum gua gas ke topik utamanya disini gua mau membahas beberapa event yang sedang berlangsung ya kalian cek aja di bagian amplop di sebelah pojok kanan atas di bagian news yang pertama ada event-event adventure ini udah berlangsung cukup lama ya ada yang keempat ketiga kedua kesatu dan seterusnya seterusnya lalu untuk arena showdown itu berlangsung selama seminggu sekali baru season arenanya diriset ya cukup cepat sih karena sebelumnya itu reset season arena itu selama dua minggu ya ini termasuk bener-bener menguntungkan banget karena kita bisa dapat reward ketika mencapai master arena ke atas ya lumayan banget lalu sekarang ada event speed up happy hour ada event SUHH kalau dibaca suh ya kayak gitu lah ya speed up happy hour ini hanya berlaku untuk akun yang sudah top-up kalau akun yang belum top-up speed up nya itu udah seperti biasa ya perhari ada beberapa speed up yang bisa dipakai tapi ada cooldownnya kalau nggak salah selama 48 jam total speed up yang bisa dipakai sedangkan untuk event speed up happy hour itu maksimalnya selama 72 jam artinya kita bisa pakai speed up untuk durasi head spreading upgrade habitat itu kita bisa pakai sampai maksimal 72 jam untuk pemakaiannya sendiri hanya bisa dipakai untuk untuk durasi 12 jam ke bawah kalau masih 12 jam 1 menit ya masih belum bisa dipakai ya oke selanjutnya nah ada event premium Iceland dari nama eventnya aja udah ketahuan kalau disuruh beli ya oke skip masih belum ada event event game challenge Oh ini udah lama sih kita harus pakai game sampai batas tertentu agar bisa mendapatkan reward yang nggak terlalu berasa ya udah apakah ada lagi Oke Secret of Advent ini merupakan reward ya dari event adventure tadi kita disuruh mengumpulkan item dan tentu saja dari hasil mengumpulkan item ada reward yang bisa kita terima oke untuk sekarang eventnya itu aja sih yang baru ya masih belum ada event yang bagus banget sedangkan di bagian Divin Pass disini masih tersisa 4 hari 16 jam setelah ini adalah Divin Pass Heroic VIP giliran Heroic Spike eh kok spiked sih apa sih namanya Heroic Severed Extractor Heroic VIP nya seri Extractor ya oke buat kalian yang mau mengikuti eventnya secara berkelanjutan itu wajib banget untuk beli Divin Pass nya karena itu merupakan titik awal untuk mendapatkan banyak insignia dan juga reward yang bagus untuk harga Divin Pass Heroic VIP itu kisaran 200 ribu keatas lah kalian siapin aja dana segitu dan supaya bisa dapat harga murah murah banget belinya itu di seller ya kalau belinya di dalam game itu harganya beda 50% mahal banget udah mahal kena PPN rugi cok jadi gua saranin buat kalian beli di seller aja ya nah sekarang untuk topik utamanya ngapain bang gua mau ngasih makan naga gua coy iya sekarang gilirannya gamma guard yang gua kasih makan sampai level max ya yang kebetulan food yang gua punya udah mulai terkumpul 124 M food yang gua punya kali ini gua mau ngasih makan gamma guard sampai ke level maksimal mulai dari level 61 sampai ke level 70 kira-kira bakalan membutuhkan food berapa banyak kita coba hitung bareng-bareng lah ya food yang gua punya 124 M kita langsung gas aja buat ngasih makan dia sampai mentok habis berapa juta anjir oke tersisa 87 M food yah sangat boros kurang lebih memakan 37 M ya eh iya nggak sih oh iya bener ya kurang lebih mengonsumsi 37 M food dari level 61 yaitu satu strip lihat tadi ya level 61 satu kotak sampai ke level Max level 70 memakan 37 M food anjir cuma 9 level doang gitu loh tapi ngabisin foodnya itu bener-bener banyak banget ya sekarang geser ke bagian profile nah udah mulai bertambah naga-naga gua yang udah level max ya ada kuantum wormhole harpy plasma spiked rhino dilo arcana judgment mommy passion gruto master karma gamma guard bgv chariot oke itu yang udah level Max kalau yang masih bintang 5 dan levelnya masih level 61 ada telekinetik mayday dan juga venom yah masih kurang banyak hahaha masih panjang banget ya perjalanan gua untuk full emas di bagian profile masih panjang banget nah setelah ngasih makan ke level Max sekarang gua mau lanjutin em power ke bintang 5 karena sekarang ada event apa sih namanya em power happy hour yang masih berlangsung ya tersisa beberapa jam lagi oke di sini gua ada banyak pilihan yang bisa gua em power ke bintang 5 ya yang pertama ada flying kemudian ada altruistic lalu ada halos sparkle dan juga ada eh kok salah pencet sih nah ada white tip berserker ini bisa-bisa aja ya gua em power dia ke bintang 5 ya tapi menurut gua masih belum waktu di sepatunya karena terlalu mengonsumsi banyak joker orbs heroic sedangkan gua punya stok 100 orbs naganya di akun smurf yang belum gua pindah maka dari itu gua nggak fokusin naga ini dulu karena masih belum bener-bener joker urgent ya eventnya juga masih jauh maka dari itu gua bakalan em power si flying karena dia yang paling membutuhkan sedikit membutuhkan sedikit joker orbs heroic maka dari itu langsung aja kita em power flying ke bintang 5 apakah bakalan gua cepatkan bayar tentu saja enggak ya kali gua aja ngirit ngirit games anjir ya kali gua boros kaga itu nanti nanti bakalan gua biarin ya itu nanti bakalan gua biarin sampai kelar-kelar sendirilah mau satu hari dua hari tiga hari empat hari enggak bakalan gua pakein games untuk kenyepetin empowernya ya gua biarin aja gua tunggu nyantai aja coy pelan-pelan ya untuk nge-build naga tuh jangan terlalu buru-buru rugi sendiri ntar bejir-bejir ya kalau gua masih bisa mainin tak segems mah udah nggak pikir panjang jok langsung gua em power em power it ya elah pakai acara ngedot lagi ah gua males banget ngelawan karma gini lawan karma kalau naga-naga kayak gini bukan VIP VIP itu agak males gitu lo ngelawannya nah kan ngedot lagi kan apalah oh alah nah ngedot lagi kan doar ilang gua punya Reaper tapi ponixnya si grass ini tebel banget anjir udahlah enteh hahaha susah coy jujur aja gua gua kesusahan buat nge-push arena kali ini meskipun naga-naga yang gua punya udah pada bintang 5 ya tapi karena statusnya naga heroik biasa ya bakalan kalah sama naga-naga VIP apalagi kalau nggak bisa bener-bener nge-counter ya apalagi kalau ketemunya karma udah sih suren aja cok mendingan ya yang pasti untuk arena kali ini gua nggak terlalu ngejar ke Master arena trofi 12.000 ya karena ya bakalan susah tapi gua ngejarnya itu ya sekedar nge-push point rush dan juga dapetin reward Totem untuk event arena showdown gua targetnya cuman itu doang sih mau ngejar trofi ke trofi 12.000 itu susah kalau arenanya kayak gini anjir noh lihat lawannya tuh ada Void Eternal Voodoo Vampir sama spiket Pegasus ini naga-naga yang paling males gua ngelawannya kenapa gua bilang paling males ya lihat aja sendiri cok fix DMX nya aja 60% nanying sekali tampol nggak critical DMX nya 140.000 coy Oh pedes anjir hahaha DMX nya pedes bejir Iya kena ya critical lagi sama si voodoo kampret Oke ini harusnya bisa menang sih ya harusnya ya harusnya bisa menang ya oke ngelawan si Pegasus dia ngeluarin skill 1 nggak perlu takut ya tinggal pakai aja elemen yang weak sama dia biar damage-nya dipantulkan itu nggak terlalu berasa gitu loh oke menang 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 udah 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 menang coy menang udah nah hilang kau ya ah kelar juga yang penting sih siapa namanya void sama Voodoo nya udah mau katma nggak terlalu khawatir sih yang paling rese itu dua naga itu doang anjir menurut gua ya oke kalau gitu kontennya cukup sampai disini aja ya kalau semisal kalian ada ada pertanyaan tentang game ini bisa kalian komen-komen aja dibawah kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya guys jangan lupa untuk terus support channel ini Oke thank you for watching buat kalian semua see you next content see you next episode and bye 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 sub indo by broth3rmax